Viral driver ojol nyaris di jambret, HP hancur terlindas. Ia pun keliling menawarkan jasa dengan tarif 5 ribu rupiah. Kisah driver ojek online yang nyaris menjadi korban jambret viral di media sosial. Bahkan, handphone yang biasa dipakai untuk membuka aplikasi ojol untuk dapat orderan pun hancur. Kisahnya itu viral di media sosial, setelah diunggah akun tiktok at called garis bawah pres garis bawah brain, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Unggahan itu dibuat oleh seseorang yang menjadi penumpang ojol tersebut. Pengunggah mengaku mendapat tawaran dari driver ojol itu dengan tarif 5 ribu rupiah dan diantar kemana saja. Ia pun membagikan dialog saat driver ojol itu menghampirinya. Namun, pada saat itu pengunggah mengaku tak memiliki uang cash. Driver ojol itu pun ikhlas jika dibayar menggunakan roti saja. Pengunggah menyebut driver ojol itu ternyat hampir di jambret. Handphonenya yang rusak itu membuat driver ojol itu tidak bisa membuka aplikasi. Namun, demi mencari nafkah, ia menawarkan jasanya ke orang-orang secara langsung tanpa aplikasi. Pengunggah yang ingin kembali ke kantor karena kunci apartemen miliknya tertinggal itu pun sembari membantu driver ojol tersebut. Driver ojol itu pun terus mengucapkan terima kasih setelah diberi nasi goreng. Bahkan, ia pun meminta tak dibayar karena sudah berjanji memberi tarif 5 ribu rupiah. Tak langsung pulang, ternyata pengunggah meminta driver ojol mengantarnya ke toko hape. Ia merasa tak tega jika driver ojol itu tidak memiliki hape dan tak bisa bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Ia pun memutuskan untuk membelikan hape baru untuk driver ojol tersebut. Driver ojol itu pun sempat menangis dan menolak pemberian sang pengunggah. Namun, driver ojol itu pun akhirnya menerima pemberian tersebut. Driver ojol itu masih menangis dan terus berterima kasih hingga mengantar sang penolongnya itu pulang. Unggahan itu pun kini ditonton lebih dari 9,4 juta kali dan menuai beragam komentar. Terima kasih telah menonton!